Ratusan warga kecematan Munjungan Keupatan Tergalek menggeruduk pendopo Manggala Prajanugraha Tergalek pada Kamis 10 Oktober. Adapun masyarakat pesisir selatan tersebut mengeluhkan limbah tanpa udang yang mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sejumlah spanduk bernada protes dibawa oleh pengunjung kerasa, yang mereka juga membawa sampel air limbah yang diwadahi galon air minum dalam kemasan. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Mataraman. Sofyan Arief Chandra silakan untuk laporan legapnya. Ya, terima kasih Rekan Adila. Selamat siang. Dari benar-benar sekali. Satusan masyarakat dari Kecamatan Munjungan Keupatan Terenggale menggeruduk pendopo Manggala Prajanugraha pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Mereka mengeluhkan adanya limbah dari tambah udang yang ada di sekitar Kecamatan Munjungan yang itu mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Mereka mengatakan adanya limbah tambah udang tersebut mencemari udara dan air yang ada di Kecamatan Munjungan. Bahkan pada musim kemarau seperti saat ini, bau dari limbah tambah udang tersebut tercium hingga puluhan dan ratusan kilometer dan hal tersebut mengganggu kehidupan masyarakat. Selain itu limbah tersebut juga langsung dibuang ke sungai dan ke muara yang mengambilkan biota dari sungai, muara maupun pantai di Kecamatan Munjungan terutama di Teluk Sumpreng mati. Sehingga para nelayan ini harus mencari ikan lebih jauh ke tengah laut karena sudah tidak ada ikan lagi yang berada di muara atau di pantai-pantai yang berada di Teluk Sumpreng. Nah ini merupakan, bukan aksi sekali pertama adalah aksi serupa juga sudah dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Munjungan tepatnya pada tahun 2016 lalu mereka sudah turun ke jalan namun sampai hari ini belum ada tindakan yang nyata dan tindakan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Munjungan. Jampak limah tersebut saat ini sangat terasa karena pada musim kemarau ini tidak ada campuran lain yang mengalir di sungai tersebut di Kecamatan Munjungan sendiri terdapat lebih kurang 12 pengelola tambah udang yang masing-masing pengelola ini mempunyai lebih dari satu kolam. Dalam unjur rasa tersebut, masyarakat ditemui oleh PJS atau Penjabat Sementara Bupati Terenggala, Diyawahi Irmawati dan Seperti Kabupaten Terenggala, Egi Suprianto, berserta sejaran organisasi perangkat daerah. Dalam perteman tersebut, pemerintah menjanjikan dalam satu minggu ini tambah udang yang tidak berizin akan ditutup. Sementara yang lainnya yang sudah berizin namun standarisasi IPAL-nya belum sesuai akan ditertibkan dan dalam satu bulan ini akan ditunggu IPAL-nya tidak diperbaiki, maka standkap Terenggala juga akan menunggu. Begitu, rekan-rekan yang dapat dihapurkan dari Kabupaten Terenggala kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribu Darus, wartawan kami telah mengimpun wawancara bersama perwakilan warga terdampak limbah, yaitu Handung Kurniawan dan PJS Bupati Terenggala. Dia, Wahyu, Erbawati, berikut untuk ketayangannya. 5 pengusaha di munjungan tadi. waktu saya ditanya tadi kan, saya pikir secara keseluruhan ya, ternyata kalau munjungan dari 5 itu 4 sudah berizin, satunya sudah berproses. Nah ini kalau yang untuk berizin, tentu saja mereka juga kita perhatikan IPAL-nya. Tadi ini kami dari alaman masyarakat, khususnya masyarakat Melayang dan juga masyarakat sekitar yang terdampak oleh limbah yang sudah dari tahun 2016 kita turun ke Terenggala sampai hari ini belum ada tindakan yang real, tindakan yang bisa langsung bisa dirasakan oleh masyarakat terdampak. Akhirnya sebagai akumulasi, hari ini kami turun, ini cuma... Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.